What's up basketball fans, welcome back to Time Out The Stars di NBA TV pasti akan bahas Tapi gue juga sebenernya bingung, gue gak tau semua hal ini di basket Gue gak tau kenapa orang mikir selalu gue tau semua hal Jadi gue juga bingung seperti kalian apa yang terjadi tadi malem Tapi gue mau kasih tau dulu chronologinya Yang pertama itu, Anton Waters, pemain asingnya Pacific itu Melakukan satu technical dan satu unsupportment like foul di game 1 Yang menyebabkan dia disuspend Pacific tidak menerima hal ini Dan akhirnya melakukan banding di pagi harinya Karena mereka bilang, Anton Waters pernah melakukan hal yang sama di Cirebon Tapi gak disuspend untuk pertanyaan pertama di Malang Kenapa kali ini disuspend? Itu aja gue udah bingung untuk kenapa tuh Dan akhirnya 10 menit setelah jam 7 malam atau 15 menit IBL melakukan press release dimana Direktur IBL Asang Gozali bilang Peraturan ini adalah peraturan baru dari FIBA Dan disosialisasikan ke tim-tim IBL bulan November 2017 Lalu diterapkan tanggal 8 Maret Nah ini gue juga bingung nih, kenapa baru diterapkannya tanggal 8 Maret Dan baru 3 hari lalu gitu Dan lalu di counter oleh Pacific Cesar Lalu di Instagram mereka Mereka bilang mereka berpegang kepada Buku peraturan IBL tahun 2017-2012 Nah ini yang gue mulai bingung nih Jadi di foto tersebut di buku peraturan Pacific berpegang kepada poin H Dimana tulisannya diskualifikasi, foul Yaitu karena melakukan 2 kali technical foul Atau 2 kali unsupportment like foul Akan dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah Dan larangan bermain sebanyak 1 kali Tapi di G gue baca Unsupportment like foul itu setara dengan 2 kali technical foul Which is udah artinya emang harus kena suspension gitu Tapi kalo emang ini udah ada di buku peraturan tahun 2017-2018 Kenapa tanggal 8 Maret ini harus muncul kembali di statementnya IBL Gue agak bingung Jadi lucu juga gue karena mikir Gak tau sebenernya siapa yang salah ya Tapi kalo gue bilang sih kedua kubu ini Harus menyesuaikan masalah ini dengan baik-baik Dengan kepala dingin Dan mencari solusi yang paling benar Dan gue bilang apa ya Carilah solusi yang paling benar untuk kemajuan bola basket Indonesia juga Tapi kalo gue ngomong Mau ngomong sesuatu tentang IBL sih Gue bilang IBL kayaknya harus lebih konsisten dengan peraturan mereka Dan harus lebih tegas Mungkin di buku peraturan gak boleh ada celah-celah Dimana tim bisa bilang Oh ini sebenernya gini gitu Jadi harus lebih tegas dan Harus lebih konsisten Jadi kalo waktu itu Harusnya Anton Waters emang harusnya disuspend Pas lagi Seri Cirebon gitu kalo menurut gue Jadi gak akan ada hal masalah seperti ini Untuk Pacific Cesar sendiri Gue tau posisi mereka Gue tau mereka masih kecewa banget Dan gue sangat mengerti Kenapa mereka kemarin melakukan WO Tapi gue main pengennya mereka sebenernya tetep bertanding aja Dan setelah bertanding Kita gak tau siapa tau Kemarin David Segers bisa nyetak 60 poin Dan tiba-tiba Harja Wicaksono bisa nyetak 30 poin Kita gak pernah tau siapa tau Kemarin bisa menang tetep Dan setelah bertanding mungkin baru memprotes ke IBL Tapi hal ini udah terjadi semua Itu aja sih yang gue mau share dengan kalian Gue masih sampai sekarang bingung Gue masih menunggu penjelasan lagi Dari pihak IBL Dan juga Pacific Cesar Kita tungguin nanti di Instagram Tapi gue harapkan gak akan ada Komentar negatif di video ini Nanti tidak ada komentar yang aneh-aneh Karena gue tau Para subscribers gue Viewers gue Semua itu adalah fans basket yang pinter-pinter Jadi gue harapkan semua Komentarnya Apa ya Memberikan kritikan boleh Tapi yang membangun Dan kita tunggu aja nanti selesai Gimana gue sih Expect kayak Pacific dan IBL Mungkin akan diberikan sanksi oleh IBL Tapi gue harapkan sih tetep The best solution aja Untuk semua agar Bola basket Indonesia tetep bisa maju Dan Kalau kalian punya komentar Harus gimana nih Kira-kira solusinya Sanksinya tinggalin di section comment di bawah Kalau gitu guys Itu aja dari gue Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Yang pasti And thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace